Isu terkait kekerasan seksual terhadap anak, pernikahan usia anak, dan penyalahgunaan narkoba di Aceh dinilai masih cukup memprihatinkan. Karenanya, Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Ayu Canra Febiola Nazuar meminta segenap pokja 1 PKK di seluruh jenjang untuk gencar melakukan sosialisasi pada program kegiatan Pola Asuh Anak Remaja di Era Digital atau disingkat PAREDY. Hal itu disampaikan wanita yang dikenal Ayu Marzuki itu dalam rapat konsultasi pokja 1 se-Aceh di Hotel Kuala Raja, Banda Aceh selasa 30 Mei 2023. Ia berharap Ketua Pokja 1 TPPKK Kabupaten Kota hingga kecamatan dan Gampung selaku motor penggerak di wilayahnya yang dibantu oleh para Ketua Pokja untuk segera melakukan sosialisasi pada program PAREDY yang selama ini telah diketahui bahwa isu-isu permasalahan di Aceh terkait kekerasan seksual terhadap anak, peringkahan usia anak, penyalahgunaan narkoba, dan isu lainnya. Oleh sebab itu, ia mengatakan itu menjadi tugas utama pokja 1, terutama tugas yang membidangi pembinaan karakter keluarga. Di samping itu juga, tidak luput meningkatkan kegiatan utama PKK lainnya yang mencakup pelaksanaan 10 program pokok PKK mulai dari gotong royong kerja bakti, kebersihan lingkungan, dan kegiatan Gampung yang sudah menjadi adat kebiasaan di lingkungannya masing-masing. Ia berharap momentum rakon ini akan memberikan dampak positif bagi peningkatan peran yang nyata dalam pembangunan di segala bidang, serta menjadi momentum yang tepat untuk melahirkan generasi penerus yang handal dalam membangun bangsa dan negara. Terima kasih telah menonton!